Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar inspeksi mendadak harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional. Diketahui harga kebutuhan bahan pokok naik sepakan menjelang lebaran karena tingginya permintaan. Inspeksi mendadak digelar di pasar tradisional Tanjung Kabupaten Jember pada Senin siang. Petugas meninjau ketersediaan barang dan harga secara acak di lapak pedagang. Petugas menemukan harga semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan antara Rp2.000 hingga Rp20.000. Kenaikan harga terjadi karena tingginya permintaan masyarakat untuk kebutuhan hari raya atau lebaran. Kenaikan terjadi di seluruh komunitas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, dan minyak goreng. Di lapangan ada kenaikan tapi masih normal. Kalau dibandingkan dengan tahun yang sama sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19 ya, ini kan sekarang sudah COVID-19 sudah mulai melandai. Ini kita bandingkan dengan tahun yang sama sebelum COVID-19. Artinya, head to head ini naiknya sangat sedikit. Jadi bisa dikatakan mereka yang menatakan normal. Karena memang pembeliannya memang tinggi. Diperkirakan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok terus terjadi hingga hari raya Idul Fitri. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.